Kak, bikin video skincare rutin dong, kak? Kak, kok mukanya mulus banget, pake kamera apa, kak? Kak, mukanya editan ya? Kak, pake krim dokter apa? Kak, kok mukanya mulus banget, editnya pake apa, kak? Hai semua, welcome back to my YouTube channel Ini adalah video skincare rutin aku Karena lumayan banyak dari kalian yang minta aku bikin skincare rutin Jadi aku bikin video ini Aku pengen cerita sedikit tentang muka aku Muka aku ini tipenya berminyak banget dulunya Tapi sekarang udah lumayan mendingan karena aku sekarang pake produk dokter Aku sekarang pake produk dokter dari Arteor Kalau kalian pengen tau itu dimana Itu di Balikpapan, tepatnya di Balikpapan baru Aku kurang tau di luaran kota lain itu ada atau enggak Kalian bisa cari aja di Google Setau aku di Surabaya ada Karena pusatnya emang di Surabaya, Arteor itu Dan aku gak cuma pake produk dokter itu aja Karena aku juga pake produk-produk yang lain So buat kalian yang pengen tau skincare rutin aku itu apa aja Karena di akhir video juga aku bakal ceritain Kenapa aku pake produk dokter ini Kenapa aku lepas dari produk dokter yang sebelumnya Kenapa aku bisa jerawatan dan aku pake apa aja jadi bikin jerawatan Jadi aku pengen cerita itu semua sama kalian So pastiin kalian nonton video ini sampai habis ya So pertama aku bakal ngasih tau kalian skincare rutin aku Dari pagi sampai ke malam Dari aku bangun tidur aku pasti bakal cuci muka aku Cuci muka aku itu ini Ini adalah cuci muka aku Ini dari produk dokter juga Dari Elvior Ini tulisannya udah hilang, gak tau kemana Dan ini satu botol kayak gini Lumayan lama abisnya Dari aku ke dokter itu udah 4 bulanan gitu Aku pake produk dokter ini Dan masih ada Ini sudah mau abis sih Cuma kayaknya aku pengen beli lagi nanti Dan pencuci muka aku ini bentuknya gel Jadi bukan kayak scrub gitu Jadi enak banget buat di muka Buat bersihin Karena muka aku ini kayak sensitive gitu Kalau ada yang kasar-kasar gitu ke muka Jadi ini cocok buat aku Dan ngebersihin juga Lalu setelah aku cuci muka ini Aku pake toner juga dari Elvior Ini dia tonernya Acne Series gitu Karena waktu aku kesana kan aku jerawatan parah banget Jadi aku dikasih paketan yang untuk kulit berjerawat Begitu Lalu setelah dua ini Aku pake krim siang mungkin bahasanya Dari Elvior juga Ini dia Ini dia C4 Ini sumpah ini kecil banget Udah kayak pasta gigi yang ada di hotel kan Ini kecil banget Ini harganya Kalau aku gak salah ini harganya 300 ribu Dan ini kecil banget kalau kalian liat Kayak pas dapet tuh kayak Kemudian kecil banget Paling seminggu dua minggu udah abis nih gitu Ternyata ini sampe 4 bulan belum abis-abis Dan ini masih kayak lumayan banyak Karena makainya juga kayak di ujung Kayak makainya tuh kayak dikit banget Kayak gini aku bakal contohin Makainya tuh segini doang Gak usah banyak-banyak Dan ini awet banget Jadi untuk 300 ribu aku rasa sesuai sih dengan pemakaiannya yang memang awet banget Lalu setelah aku pake yang ini Yang kecil tadi Aku pake lagi Sun gel Sun gel yang aku pake Juga dari Elvior Ini dia Ini dia sun gel yang aku pake Ini SPF 20 Lumayan nge-cover kalau kita lagi kena sinar matahari Dan ini untuk oily skin Dan ini harganya Kalau gak salah Harganya sekitar 700 ribuan gitu Dan ini bisa mungkin tahan 1 tahun Karena 4 bulan aja ini belum abis Dan makainya tuh sama kayak ini sedikitnya Jadi cuma kayak sebiji jagung doang gitu Jadi ini tahan lama banget Dan worth it banget buat kalian beli So Lanjut setelah sun gel ini Ini biasanya aku pake makeup Biasanya aku pake CC cushion juga Terus pake concealer Pake dan lain-lain Bla-bla-bla Aku pake makeup Lalu setelah aku pake makeup Biasanya aku pulang kerja Atau pulang jalan Aku pasti bakal ngehapus makeup-makeup aku Yang ada di muka Untuk ngehapus makeup-makeup aku Biasanya aku pake ini Biasanya aku pake Bioderma ini Dan ini sangat-sangat bagus Menurut aku Mungkin buat kalian yang sering nonton YouTube Dan kalian sering banget liat produk ini Dipake sama banyak cewek-cewek Karena ini emang bagus banget Memang harganya lumayan pricey Dari pembersih-pembersih muka lainnya Susah banget ngebutnya Tapi ini worth it banget buat kalian beli Karena emang bagus banget Ngangkat banget makeup-makeup kita Yang tadinya kita kira bersih banget Tapi pas kita bersihkan lagi tuh kayak Masih ada Jadi ini bagus banget buat bersihin muka Biasanya aku taruh kayak di kapas gitu Biodermanya terus kayak Bersihin aja mukanya Dan setelah aku bersihin muka pake Bioderma ini Aku bersihkan mata aku Pakai ini Baby oil gitu Jadi aku kayak nonton videonya Sara Ayu Kalau gak salah dia bilang Bisa bersihin pakai baby oil Jadi aku cobain Dan emang bener-bener Ngangkat makeup mata banget Ini tuh cuma kayak Dimasukin Dimasukin Ini kayak Cuma ditaruh di kapas doang Terus kalian taruh di mata kalian Gini Selama 5 detikan gitu Terus kalian usap ke bawah Set Terus langsung kayak Ngangkat semua makeup-makeup gitu Terus ilang deh makeup matanya Begitu Setelah makeup mata Aku biasanya bersihin lipstick-lipstick aku Menggunakan Vaseline Aku taruh aja Di bibir aku Kayak gini-gini Terus kalian usap aja Udah deh pake kapas gitu Terus kayak Set Langsung ilang gitu Lebih sehat juga untuk ke bibirnya Karena ini kayak Ngelembapin bibir gitu Jadi ya Bagusnya pake ini sih Bersihinnya Lalu setelah aku bersihin Muka aku dari makeup Biasanya aku bersihkan muka aku lagi Dengan Pencuci muka aku yang dari Elvior tadi Lalu setelah itu Kalau aku gak pengen jalan kemana-mana Biasanya aku Pakai ini Biasanya aku pake Evian ini Seger banget di muka Kalau misalnya siang-siang aku pulang kerja Terus kalau aku lagi pulang jalan Siang-siang tuh kayak Pake ini kayak lebih seger gitu Kayak gini Oh iya aku belum nyebutin tadi Ini aku belinya Harganya 200 ribuan gitu Dan ini juga ada yang kayak Ukuran yang sedang Terus ada yang kecil Dan yang ini tadi Aku lupa ngasih tau Ini harganya Kalau di mall-mall gitu Di Guardian Di GI Kalau gak salah aku pernah liat Itu kayak harganya 300 ribuan gitu Dan itu mahal banget kan Tapi aku beli ini Di online shop Nama online shopnya Not pricey Aku bakal kasih tau juga disini Disini mungkin Dan itu lebih murah Jadi ini 250 ribuan gitu harganya Jadi mending kalian beli di online shop aja Biasanya kalau di counter atau di mall Lebih mahal kan Dan skincare rutin untuk malam Biasanya aku bersihkan muka aku lagi Dengan sabun muka ini Lalu aku pakai MDC lotion ini dari Elf yours juga Ini dia MDC Dia tuh kayak air juga sih Di dalamnya Terus kalian pencet-pencet gitu Biasanya aku pakai ini Terus tepuk-tepuk gitu Di muka aku Ini Taruhnya di kulkas ya Jadi aku taruh kayak Di tempat kayak gini Jadi aku Masukin skincare rutin aku Di sini terus aku masukin ke dalam kulkas Setelah aku pakai ini tadi Terus aku pakai Krimnya Ini dari dokter juga Ini bentuk krimnya Ini kayak masih banyak banget Di dalam Jadi untuk malam Aku biasanya pakai itu Dan skincare rutin aku Mungkin itu aja Untuk di wajah Kalau untuk di badan Biasanya aku nggak terlalu ribet Jadi kalau untuk sabun Aku pakai apa aja Yang ada di kamar mandi aku Dan untuk body lotion Yang sekarang aku pakai Ini Aku pakai dari Body lotion dari Bath & Body Works Ini aku belinya di GI Sekitar 250 ribuan gitu Harganya Dan ini wangi banget Aku senang banget Wanginya tuh kayak Wangi banget Dan kadang-kadang Aku juga pakai Di badan aku Pakai ini Mungkin kalian banyak banget Yang udah pakai ini juga Cuma aku Nggak pakai ini di muka Aku naruh ini Di badan aku Karena di tangan aku Sama kaki aku Biasanya kering banget Jadi aku untuk Ngelembabinnya Aku pakai Aloe vera Dari Wardah ini Mungkin itu aja Skincare rutinnya Dan sekarang Aku pengen kasih tau kalian Kenapa Aku pakai Krim dokter ini Aku pakai krim dokter ini Kurang lebih sekitar 4 bulanan gitu Muka aku ini Udah lumayan banyak Dokter yang udah Masuk ke muka aku Aku udah pernah ke LBC London Beauty Center Itu sekitar Satu tahunan gitu Setelah dari situ Aku ngerasa muka aku Nggak ada Nggak ada perubahan Yang signifikan banget Jadi aku kayak Namanya cewek kan Pengen yang lebih Pengen yang lebih Jadi aku berhenti di LBC Aku Nggak pakai krim dokter Untuk beberapa saat Dan setelah itu Muka aku jerawatan Dan aku Pengen nyobain dokter lagi Untuk nyembuhin jerawat aku Jadi aku pergi ke RH Di RH juga Aku lumayan Lama juga Sekitar satu tahunan gitu Aku pakai RH Tapi aku Nggak pernah facial Dan itu Sekali lagi Aku keluar lagi Di RRH Aku nggak tau kenapa Kayak ngerasa Krim itu kan Kayak minyakan banget Di muka aku Aku nggak pernah pakai bedak Sama sekali Karena dokternya Nggak bolehin aku pakai bedak Jadi aku nggak pernah pakai bedak Dan kebayangkan Muka aku tuh Kayak minyakan banget Dan aku nggak terlalu suka Jadi aku keluar lah Dari RH lagi Sekali lagi Aku keluar dari dokter itu Dan setelah aku keluar dari dokter RH Aku Biasa aja sih Muka aku juga Nggak terlalu jerawatan banget Setelah aku lepas dari situ Aku nonton YouTube gitu Ada masker Satu masker tuh Bagus banget Katanya bagus banget Nama maskernya tuh Black Sugar dari Skinfood Skinfood itu produk dari Korea Katanya bagus banget Buat mulusin muka gitu Dan Si ini Nah yang ini Yang ini masih ada Mamonde Rosewater Dia bilang Ini sama Skinfood itu bagus banget Akhirnya aku beli lah Dateng lah produk itu Aku cobain Ternyata emang Lebih mulus Lebih bagus Lalu setelah itu Aku selingin Selama 2 hari Aku selingin Terus aku Masker lagi muka aku Mungkin aku lumayan kenceng tuh Gosoknya ke muka aku Dan aku juga nambahin Masker tuh ke bibir aku Jadi aku gosok Bibir aku pake Skinfood itu Aku cuci Masih biasa aja tuh Setelah besoknya Aku gak tau kenapa Tuh kayak langsung Jeng Muka aku tuh kayak Kaku Banget Terus kayak Kayak apa ya Kayak Pokoknya kayak kaku Gak enak banget Muka aku tuh kayak Kasar banget Gak tau kenapa Dan bibir aku langsung Kaku juga Kayak kering banget Terus kayak Ngelupas-ngelupas gitu Dan itu aku Alami selama Sebulan Dua bulanan gitu Bayangkan Itu rasanya nyiksa banget Aku gak berani keluar rumah Dan muka aku Tiba-tiba langsung Jerawatan Parah banget Aku langsung frustasi Gak berani keluar rumah Dan kalo kalian liat Sekarang Mungkin Kalo di kamera Gak tau keliatan Ini masih kayak Ada masih bekasnya gitu Bekas jerawat gitu Belum ilang semua Bekas-bekasnya Tapi dulu tuh Jerawat aku tuh Parah banget Jadi Sekarang udah lumayan Mendingan Karena aku pake Dokter aku yang tadi Emang Harga dokternya Lumayan Lebih mahal Dibanding LBC dan RH Kenapa aku pake LVOR ini Karena aku liat Sendiri temen aku Jerawatnya tuh penuh Satu muka Dan Gede-gede banget Itu aja Sembuh Aku gak promo Gak apa Akhirnya Aku tergoda lah Untuk ke LVOR ini Kalo kalian pengen tau Pertama kali aku ke LVOR itu Aku bayarnya sekitar Tiga jutaan Itu udah semua Dengan Obat Obat minumnya Kayak tiga botol obat minum gitu Dan Udah sama Ini semua udah sama yang aku sebutin-sebutin tadi Kayak krimnya Ini Pejicu muka Terus sanjelnya Itu semuanya udah termasuk di dalam Tiga juta itu Mungkin udah semua Aku jelasin Maaf Panjang lebar banget Yang jelas itu aja Skincare routine yang aku pake Aku bukan dokter Atau aku bukan ahli kulit Jadi aku gak tau ini produk cocok buat kalian juga Atau enggak Aku gak tau Yang pasti Ini adalah produk yang lagi aku pake sekarang Tapi aku salahin buat kalian Yang udah cocok dengan skincare routine kalian sekarang Kalian gak usah ganti-ganti Karena kalo kalian terlalu banyak Nyobain ini, nyobain itu Dokter ini, dokter itu Malah muka kalian tuh jadi kayak lebih sensitif Kayak aku sekarang Jadi kalo buat kalian yang gak ada masalah apa-apa di kulit Mending kalian gak usah ke dokter Kalian cari produk-produk yang alami-alami aja Yang gak terlalu berat-berat Saran aku sih kayak gitu So mungkin itu aja video skincare routine aku Semoga bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa like video ini Kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa subscribe juga ke channel aku Comment di bagian komentar di bawah Kalo kalian punya pertanyaan buat aku Jangan lupa follow juga sosial media aku Instagram aku Restir dan Julvia Linknya udah aku taruh di description box Jangan lupa nonton video-video aku sebelumnya So, makasih yang udah nonton video ini sampai habis See you on my next video Bye Nih bekasnya nih masih ada Tuh Ini juga merah-merah masih Masih merah-merah gitu Tuh . . . . Terima kasih.